this could be us so back to what I would say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore guys dan selamat beristirahat buat kalian semua jumpa lagi sama mimin awi di video sebelumnya Rebon Obargot mengetahui anggota keluarga Su dibunuh oleh Ye Hing Yun penatua humu menjadi sangat murka dan berniat membunuh Hing Yun dengan tombak miliknya karena celah basis kultivasi yang sangat tinggi Hing Yun tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan absolute soul sword salah satu dari lima seni pedang terlarang pria bertopeng yang sedari tadi hanya menyaksikan dari balik pohon akhirnya membuat gerakan dan muncul di depan Hing Yun pria bertopeng tersebut menahan serangan tombak milik penatua humu bahkan dia juga berhasil menendang penatua humu dengan ujung lututnya penatua humu penasaran dengan identitas pria bertopeng belum lagi orang tersebut berani ikut campur dalam urusannya penatua humu juga tak kalah herannya sejak kapan ada orang yang sangat kuat serta aneh muncul dari sekte Hing Long pria bertopeng tidak menjawab pertanyaan penatua humu dia hanya tidak menduga kalau penatua humu serta anggota keluarga Su sungguh menjadi antek-antek sekte hantu penatua humu sekali lagi menajam menanyakan identitas sebenarnya dari pria bertopeng namun pria tersebut tidak mau menjawab dan malah mengoceh tentang dugaannya selama ini kalau ada pengkhianat di sekte Hing Long namun orang-orang di atas tidak pernah percaya dengan ucapan pria bertopeng dan sekarang ucapan dari pria bertopeng akhirnya terbukti Terima kasih telah menonton! selamat menikmati! 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 selamat menikmati!